Kejala cacar monyet umumnya muncul dari wajah kemudian menyebar ke bagian tubuh lain. Halo, kembali lagi dengan Virahel dengan berita kesehatan yang paling menarik dan juga terkini. Mau tahu info seputar kesehatan? Langsung aja simak video berikut ini. Barangkali susah mengenali perbedaan cacar monyet dan cacar air, serta penyakit cacar yang sekilas memiliki kejala mirip. Seirik mewabahnya mankepoks atau cacar monyet yang telah menjadi masalah kesehatan global. Kini kita mesti ekstra waspada jika mendapati kejala ruam dan munculnya bintik-bintik bersih cairan atau nada. Untuk mengenal lebih dekat, ketiga penyakit ini simak perbedaan cacar monyet, cacar air, dan cacar yang sekilas milik berikut. Yang pertama, penyebab penyakit. Penyebab penyakit cacar monyet adalah virus mankepoks dari genus orthopoksvirus. Dalam keluarga, boks viridae. Sedangkan penyebab cacar air adalah virus varisela zuter, sementara penyebab cacar adalah virus variola dari genus orthopoksvirus. Yang kedua, penularan penyakit. Pada cacar monyet, menularkan dari hewan ke manusia dan manusia ke manusia. Sedangkan penyakit cacar air dan cacar hanya menular dari manusia ke manusia. Yang ketiga, gejala demam. Demam gejala cacar monyet umumnya berlangsung selama 1 hingga 5 hari sebelum ruam muncul. Pada cacar air, gejala demam terjadi 1 hingga 2 hari sebelum ruam muncul. Sedangkan demam gejala pada cacar muncul 2 hingga 4 hari sebelum ruam muncul. Yang ketiga, gejala ruam. Ruam dan pinti-pinti berisi cairan atau nanah, gejala cacar monyet umumnya muncul dari wajah kemudian menyebar ke bagian tubuh lain. Termasuk ke telapak tangan dan kaki, ruam yang keras dan kenyal ini bakal membentuk keropeng sebelum sembuh. Sedangkan ciri-ciri ruam cacar air biasanya disertai gatal dan kulit seperti melepuh. Ruam yang mudah pecah ini muncul di dada, punggung, wajah lalu menyebar ke seluruh tubuh. Tidak ada ruam yang muncul di telapak tangan dan kaki. Sementara itu, ruam gejala cacar biasanya dimulai dengan munculnya bintik-bintik berah kecil di lidah dan mulut. Ruam ini lantas menyebar ke wajah, lengan kaki, telapak tangan dan kaki, ruam juga membentuk keropeng sebelum sembuh. Yang keempat, kondisi kelenjar getah bening. Gejala cacar monyet ditandai dengan kelenjar getah bening yang bengkak, terutama di leher, ketiak atau selangkangan. Sedangkan gejala cacar air dan cacar tijak disertai pembekakan kelenjar getah bening. Yang kelima, masa inkubasi. Masa inkubasi atau waktu ketika penderita terpapar virus sampai merasakan gejala penyakit cacar monyet berlangsung sekitar 5 hingga 21 hari. Untuk penyakit cacar air, masa inkubasinya selama 10 hingga 21 hari. Sedangkan untuk penyakit cacar, masa inkubasinya selama 7 hingga 19 hari. Yang keenam, lamanya gejala penyakit sampai sembuh. Penderita biasanya merasakan gejala cacar monyet sampai sembuh sekitar 2 hingga 4 minggu. Sedangkan penyakit cacar air, relatif singkat hanya 4 hingga 7 hari. Sementara penyakit cacar juga bisa berlangsung sampai 5 minggu. Sementara penyakit cacar juga bisa berlangsung sampai 5 minggu. Setelah menyimak perbedaan cacar monyet, cacar air dan cacar di atas, kini Anda bisa lebih mengenali ketiga penyakit di atas. Namun, untuk memastikan penyakit di atas, Anda perlu melakukan pemeriksaan ke dokter. Oke, itu tadi adalah berita seputar kesehatan. Jika teman-teman ada request ataupun pertanyaan, boleh banget langsung aja tulis di kolom komentar ya. Dadah, see you di video selanjutnya.